Bursa transfer musim panas tahun 2022 akan menjadi ajang yang menarik untuk diperhatikan. Semua mata mungkin akan tertuju pada dua nama. Ya benar, Eling Haalan dan Kilan Bape. Sebenarnya, masih banyak nama-nama lain yang juga menarik untuk diperhatikan. Dan bisa menjadi alternatif bagi klub-klub Eropa yang ingin menghabiskan uangnya. Tentu, untuk klub yang punya uang saja. Untuk klub-klub melarat dan pedit, gak usah ikut-ikutan deh. Bisa ikut repot nanti kalau sampai gulung tikar. Masa ya mau ganti cabur main bola kertas bareng up ini, Pin? Ya gak masuk, bosku. Di luar sana, masih banyak pemain berbakat yang bisa menjadi pilihan lainnya. Berikut kami berikan tujuh rekomendasi nama alternatif selain Haalan dan Bape. Siapa saja mereka? Mari kita simak bersama di Bahmu Keeper. Eling Haalan dan Kilan Bape adalah dua pemain bertalenta sejak usia belia. Klub mana saja yang mendapatkannya tentu akan dibuat senang bukan kepalang. Tetapi, ya jelas ada rupa, ada juga harga. Maka dari itu, kami menyiapkan tujuh nama rekomendasi pemain-pemain lainnya yang layak dibeli pada musim panas tahun 2022. Nama pertama diisi oleh striker andalan dari Benfica, Darwin Nunes. Usianya masih muda, pergerakannya sangat dinamis, dan yang paling mantap adalah perihal finishingnya. Ajang Liga Champions tahun 2022 menjadi tempat pembuktian striker asal Uruguay tersebut. Darwin keluar sebagai pahlawan kemenangan untuk Benfica, kalah berhadapan dengan Ajax. Penampilannya Kian matang saat menghadapi Liverpool di babak delapan besar. Darwin menyarankan gol di kedua leg. Saat melawat ke Anfield, performanya Kian mencuri perhatian dengan penyelesaian akhir yang sangat yamik. Tak heran, bila banyak pihak yang kepincut. Tapi bagi siapa saja yang mengingkannya, perlu merogoh kocek yang lebih dalam. Pasalnya, Benfica mau melepasnya dengan harga sekitar 70 juta euro. Yang paling minasi, kabarnya Manchester United. Mungkin, kalau sama MU, harganya bakal naik dua kali lipat. Yang kedua adalah nama Christopher Nkunku. Pemain satu ini ibarat kata sebagai paket yang paling komplit. Jadi geladang bisa, jadi penyerang sayap atau tengah juga bisa. Ya nggak bisa ya, jadi PNS. Pegawai negeri Solomon Island. Lah dia saja orang Perancis. Bermain untuk RB Leipzig, klub banteng asal Jerman, Nkunku memulai perjalanan karirnya sebagai striker yang hauskul. Pelatih Jesse Mars yang pertama kali merubah posisinya sebagai striker. Pelatih asal Amerika itu memahami betul potensi yang dimiliki oleh Nkunku. Alhasil, ia menjadi mesin gol yang sangat wujur bagi kubu banteng Jerman. Sebagai mesin gol banteng Jerman, Nkunku ini suaranya juga munus dan enak didengar. Tanpa ada bisi gembar-gembar kenal pot R.E. King. Kisaran harga Nkunku di rate yang sama dengan Davi Nunes. Sekitar 70 juta euro. Sejauh mata memadang, sepertinya peminat Nkunku belum sebanyak Davi Nunes. Cocok banget buat klub-klub yang lagi nyari alternatif striker seperti Chelsea. Eh, eh, tapi jangan, Deng. Dicenakan tempat kuburan para striker. Yang ketiga ada nama Patrick Schick. Dan Sebastian Heller. Loh, 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 loh. Kok yang ketiga ada dua nama nih, Kak? Soalnya, Schick dan Heller bisa dikatakan berada di level yang sama. Penampilan keduanya juga sedang berada di masa puncak-puncaknya. Schick tampil tergina semenjak gelaran Euro 2021. Dengan memuncaki daftar pencetak gol bersama Cristiano Ronaldo. Subangan gol untuk Bayer Leverkusen juga tiada henti-hentinya. Nah, yang paling penting nih. Sik oe enak tenan. Tinggu main yang FIFA, bro. Sementara Sebastian Heller membuktikan kualitas dirinya sebagai salah satu striker papan atas yang patut diperhitungkan. Sebelas gol hanya dari delapan pertandingan di Liga Champions bersama Ajax. Kurang sangat ropot, bro. Harga pasaran keduanya juga tidak terlalu mahal. Untuk Patrick Schick, harga pasarannya di sekitaran 40 juta euro. Sedangkan Sebastian Heller cuma di 30 juta euro. Murah kan kalau dilihat pakai mata uang euro? Kalau dilihat pakai rupiah? Ya nangis ngasih metul ke teh put, teh re. Yang keempat ditempati oleh Paulo Sigurita. Eh, maksudnya Paulo Dybala. Memein berkebangsaan Argentina ini dipastikan tidak akan melanjutkan karirnya bersama Juventus. Kenapa? Karena gajinya kecil. Tapi, ia tidak separah WMR Jogja dan sekitarnya. Dybala meminta kenaikan gaji yang tak mau dituruti oleh si Minatua. Kenaikan tersebut mencapai angka 10 juta euro per musim. Tetapi apabila dibandingkan dengan para pemain di IPL misalnya, nominan tersebut rasanya tidak terlalu besar. Seperti Paul Pogba yang hanya mendapatkan gaji 17 juta euro per tahun bersama Manchester United. Poinnya sih, banyak klub yang sebenarnya mampu membayar Dybala dengan permintaan yang ia ajukan. Siapa juga sih yang gak mau dapet pemain skaliber Paulo Sitanggang? Eh, Paulo Dybala. Nomor 5, bukan Harry Maguire. Melainkan disi oleh gelandang serang asal Spanyol, yakni Dani Olmo. Pemain yang satu ini sangat layak untuk diperebutkan oleh tim-tim besar Eropa. Semenjak kepergiannya ke RB Leipzig, dapat dibilang bahwa ia menjadi salah satu gelandang serang terbaik di tanah Eropa. Rasanya, emang-emang banget jika Dani Olmo hanya menghabiskan waktunya di Liga Petani. Kecuali, kalau dia mau pindah di Bayern München sih. Nilai plus lain dari Dani Olmo adalah merupakan lulusan dari La Masia. Iya, La Masia. Biasanya sih, para alumni Akademi Barca ada pinter-pinter. Harga pasarannya juga cukup oke dengan berada di kisaran 45 juta euro saja. Jadi, ya oke lah Dani Olmo. Yang ke-6, ditempati oleh gelandang Leicester City, Yori Tielemans. Tahun 2021-2022 mungkin merupakan musim terbaiknya berkari di EPL, bahkan bisa jadi tahun terakhirnya juga untuk membela The Foxes. Gelandang andalan Belgia ini telah banyak berkembang dari tahun ke taunya. Mungkin diantaranya karena sering main bareng dengan De Bruyne di Timnas. Makanya jadi ikutan bagus. Coba kalau mainnya sama Fred. Ya, kita semua sudah tahu endingnya bakal gimana. Kualitasnya juga sudah teruji di Liga Inggris. Akibatnya, harga pasarannya pun ikut naik. Sekarang sudah berada di sekitaran angka 55 juta euro. Nah, kalau klub favoritmu nggak mampu untuk membelinya, ya berarti bukan target marketnya aja sih. Sven Putman menjadi nama terakhir sekaligus penutup dari daftar tujuh rekomendasi ini. Putman berposisi sebagai back tengah dan merupakan salah satu pemain yang sangat potensial. Penampil lain cukup menjanjikan bersama Lille di Liga Perancis. Kemudian asal Belanda ini mematakan dominasi Paris Saint-Germain di Liga pada musim 2020-2021. Selain itu, di musim 2021-2022, ia juga sering mencetak gol ke jala gawang lawan. Lalu, gimana nih buat harganya? Murah! Dilihat melalui transfer market, harga pasaran Putman cuma sekitar 30 juta euro. Nah, sekian tujuh rekomendasi pemain selain Haaland dan Mbappe yang bisa menjadi komoditi di bursa transfer musim panas ini. Jika kamu ada saran lainnya, silakan tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu, klub kesayanganmu membaca komentarmu yang nggak penting-penting amat itu. Padahal, iya nggak mungkin. Sampai jumpa di video selanjutnya.